Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nama Khiria dari kelas 12 Ipas 1 Dan pada tugas video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah asal-lusul ilmu filosofi Pertama-tama, apa itu filosofi? Filosofi adalah aktivitas berpikir manusia untuk memperdalami suatu masalah Biasanya filosofi dilakukan untuk mencari tahu asal-lusul, asal-mula, atau definisi hal-hal yang diperdalami lebih dalam Nah, biasanya filosofi ini sulit dimengerti, kompleks, tapi sistematis Jadi banyak orang yang menjadikan filosofi sebagai dasar berbagai macam ilmu Filsafat biasanya memulai kegiatan filosofi mereka dengan mengotarkan berbagai macam pertanyaan Apa, bagaimana, kenapa, mereka mempertanyakan semua hal demi mengetahui asal-lusul hal tersebut Metode yang digunakan dalam kegiatan filosofi yaitu adalah pendekatan rasional Yaitu mengandalkan nalar, logika, dan argumentasi Argumentasi-argumentasi ini akan digunakan sebagai dasar-dasar penelitian mereka Atau hal yang sedang mereka ingin teliti penyebabnya, definisinya, dan lain-lain Nah, awal adanya filosofi ini karena banyak sekali orang-orang yang menyimpulkan kejadian-kejadian Seperti perubahan cuaca, dan lain-lain, dan dikaitkan dengan mitologi Yunani yang belum terbukti kebenarannya Karena mereka tidak setuju dengan pola pemikiran ini, maka filosofi-filsafat selanjutnya Akan mendekati masalah tersebut dengan cara lebih logis yang bisa dijelaskan secara saintifik Ada berbagai macam cabang permasalahan yang dibahas dalam filosofi Di antaranya yaitu ada kosmopologis, antropologis, etatis, epistemologis, dan etis Pemikiran-pemikiran ini berasal dari filsafat Yunani selama beberapa periode Periode pertama yaitu periode naturalis Di periode ini, para filsafat akan membahas tentang alam semesta dan kosmologis Mereka lagi tertarik tentang asal-usul alam semesta, tentang lingkungan Daripada beberapa filsafat-filsafat modern yang kita temui sekarang tentang hukum dan lain-lain Jadi, di periode filsafat naturalis ini Ada tiga filsafat yang menonjol Yaitu Thales, Anaximendes, dan Anaximenes Mereka membahas tentang asal-usul dunia dan proses penciptanya Untuk Thales, teori dia adalah bahwa air atau H2O adalah asal-usul dari segala hal dari bumi ini Seperti barang-barang, pohon, manusia, dan lain-lain Setelah itu, ada filsafat bernama Anaximendes Anaximendes menteorikan bahwa bumi kita ini tercipta oleh satu zat yang tidak ada namanya Ia memanggil satu zat yang namanya bangles atau tanpa batas Zat tanpa batas inilah yang menjadi asal-usul bumi, pohon, lain-lain, lingkungan, dan lain-lain Asal-usul penciptanya Filsafat terakhir adalah Anaximenes Namanya sangat mirip dengan Anaximendes, tapi bedanya dia tidak pakai zat, jadi Anaximenes Nah, Anaximenes ini memiliki teori yang sangat mirip dengan filsafat pertama tadi, si Thales Nah, Anaximenes ini berpendapat bahwa bukan air yang penciptanya, tapi udara atau uat Periode kedua disebut dengan Anaximenes Kalau tadi, filsafat naturalis, mereka menggunakan katanya apa? Apa usul-usul dari semuanya? Apa usul-usul dari bumi dan lain-lain? Anaximenes menggunakan katanya bagaimana? Bagaimana sih satu zat atau satu substansi menjadi asal-usul dari penciptanya? Ada tiga filsafat dalam fase ini, yaitu ada Parmenides, Heraclitus, dan Epidocles Fase ketiga atau periode ketiga ditandai oleh Anaximenes Anaximenes ini memiliki dua pernyataan Pernyataan pertama yaitu bahwa lingkungan alam semesta ini terbuat oleh partikel yang jumlah tidak terhingga Dan tidak bisa kita lihat dengan mata lanjang Fase keempat yaitu ditandai oleh Demokritus Demokritus ini sering kita temui di bab kimia mengenai atom Karena beliau adalah pencipta tentang teori atom Dia mengatakan bahwa melainkan dari hanya sebatas air atau angin dan lain-lain Dia menyatakan bahwa semuanya terbuat oleh atom Filsafat-filsafat yang tadi sudah disebutkan Seperti Filsafat Naturalis, Aleatiks, Parmenides, Anarchagoras, Demokritus, dan lain-lain Mereka termasuk dalam satu periode yang disebut Pre-Socrates Nah setelah fase Pre-Socrates ini hadilah fase Socrates Memiliki Filsafat Socrates sebagai pengawalnya Ada hal yang unik dari ajaran Socrates bahwa ia tidak pernah menuliskan ajaran-ajarannya Melainkan ia mengadakan diskusi Diskusi bareng, diskusi bersama dengan murid-muridnya Lalu murid-muridnya lah yang mencatat ilmu yang punya Socrates juga menciptakan satu metode Dimana awalnya ia akan berpura-pura bodoh Lalu ia akan menghampiri satu warga di lingkungan dia Lalu ia akan bertanyakan kepada dia Kenapa bisa gini, bagaimana ini, bagaimana ini Dan dia akan menjelangkan argumentasi Dimana akhirnya orang yang sok pintar ini akan merasa bodoh Nah tapi sayang sekali Socrates akhirnya dieksekusi nanti Karena dia dianggap merancuni pikiran-pikiran muda Dengan berbagai filsafat-filsafatnya Setelah Socrates hadirlah Plato Plato merupakan murid Socrates yang akhirnya ia menerbitkan ajaran-ajaran Socrates Nah Plato ini menciptakan suatu komunitas Atau suatu kayak kumus pengajaran gitu Namanya The Academy atau Akademi Setelah Plato hadirlah Aristoteles Aristoteles merupakan murid Plato Nah walaupun Aristoteles ini adalah murid Plato Ia memiliki pandangan yang sangat berbeda dari dia Aristoteles ini lebih realistis dan lebih menggunakan logikanya daripada Plato Nah Aristoteles ini yang nantinya akan mengajar anak keraja bernama Alexander Atau dipanggil Alexander yang Agung Jadi kesimpulan dari video ini adalah Bahwa ilmu filsafat sudah ada semenit dulu sekali Ilmu filsafat mempelajari tentang asal-usul hal Bagaimana, kenapa, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya Yang bisa membuat kita memperdalami suatu permasalahan lebih dalam lagi dan lebih baik Sebenarnya tidak perlu memiliki jurusan filsafat Atau mengikuti asal kulikuler Sebenarnya kita sendiri sudah melakukan proses filosofi Yaitu dengan berpikir tentang suatu hal secara mendalam Sekian ya pas saya sampaikan Terima kasih banyak kesalahan Terima kasih telah menonton